memilih nomor dua yang memilih nomor dua Prabowo sudah dibagi-bagiin beras, kontrakan sudah dibayar kontrakannya Pak Tampowulun kemudian duitnya juga sudah dibagi, kemudian rakyat seluruh Indonesia langkah beras, sebelum pemilu beberapa bulan lalu beras sudah naik, kemudian ditimbun begitu juga dengan minyak jauh sebelum hari setahun yang lalu, saya sudah bilang, jelang pemilu hati-hati guys, rakyat Indonesia tapi saya diabaikan ya kan? karena jelang pemilu, banyak caleg-caleg menimbun yang namanya beras, banyak calon-calon pemimpin curang itu menimbun beras menghilangkan gula ya kan? menghilangkan minyak begitu dimana tugas seorang menteri perdagangan Zulhas Zulkifli Hasan Daripan kok semua rakyat Indonesia menjadi kelaparan Indonesia menjadi kesulitan mencari beras akibat menteri perdagangannya lalai tidak memelihara amanah lalu bansos-bansos dibuat alat politik untuk menyerang lawan menyelamatkan kemarin mengklaim tim pemenangannya pakai artis sekarang kalau ketahuan curang diklaim di KPU sekarang mereka undang yang namanya preman kau pikir negara ini negara apaan kalau ketahuan semuanya model begini kami yang bicara diharuskan tangkap tapi yang manipolitik dibiarkan orang yang menimbun beras didiamkan orang yang membuat hoax quick on tanggal 13 Februari tidak ditangkap tidak dipenjarakan sama halnya dengan gebukan yang namanya ratnasarompet cuma ratnasarompet doang orang yang berjamaah apa namanya itu memberitahukan pemerintahan itu tidak ditangkap orang yang berjamaah membuat skenario itu tidak ditangkap begitu juga dengan pemilu sekarang quick on tanggal 13 Februari pemilu tanggal 14 quick on sudah dibuat sudah dirancang sedemikian rupa tanggal 13 tidak ditangkap yang akan ditangkap rakyat yang bicara undang-undang konoha model begini salam oras bro ya makan sono negara hancur